Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar podcast Beginu, jumpa lagi kita lewat suara. Nggak terasa podcast ini sudah masuk ke musim ketiga. Di musim ketiga ini, saya mengajak kalian mendengarkan cerita orang-orang hebat yang menjadi tanda era peralihan tahun 90-an hingga 2000-an. Semoga ada manfaat baiknya untuk didengar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Balik ke ini mas, semangat di awal-awal Sukamti itu kan di tahun 2000-an ya, 2001 lah gitu. Pas tahun baru itu ya dibikinnya. Mas Erik melihat energi apa sih di era itu yang kemudian menjadi semangat buat Mas Erik sampai seperti sekarang. Tadi semangatnya misalnya, pendidikan tuh bisa di mana aja, nggak harus dibanggung sekolah. Kamu tuh bisa menentukan apapun itu ilusi aja kalau. Ternyata kan ada satu hal yang diluarkan dari kita. Nah, semangat apa di tahun itu yang membuat Mas Erik begitu jalan dengan itu semua dan fine-fine aja sih. Kalau Nekesukamti itu sebenarnya dulu dikegendam-gendam. Masa waktu itu dendaman. Sukamti itu kan tidak seperti Salon Seven, Rock and Rockers, yang punya nama-nama yang keren gitu. Sebagai brand, kalau kamu marketing itu pasti ngomong indah Sukamti itu. Jenangnya serah. Engdang, duduk. Gimana gitu? Jawa, jawa. Jaman dulu kayaknya orang Jawa itu sering muat gitu ya. Ya kan ini macam gitu ya dulu. Kayaknya dirudahkan itu, apalagi di Jakarta. Yang bawa Anduk gini, sekarang pakai Anduk kamera. Dulu kelesotan gitu. Itu bener loh. Jaman itu kan diperlapkan seperti itu. Secara tidak langsung. Tapi ya itu, kita memaknai bahwa memetik hikmah. Sepertinya Sukamti ini memang harus kita perjuangkan menjadi nama yang keren. Gimana caranya? Nah gitu loh. Jawa itu yang kemudian memberi energi. Iya, ini jelas-jelas brandnya buruk. Brandingnya buruk. Setelah On7ve, kok keren gitu ya. Metropolis gitu ya. Kasih stiker lah, kita tambahin kan. Kita kasih stiker tuh gantan lah nih mas. Iya, orang malu. Nah itu dendam-dendam seperti itu, itu caputikan. Dalam bentuk apapun, kreativitas. Makanya muncul semua-semua-semua yang sebisa mungkin orang itu mind mappingnya berubah. Karena kehadiran sesuatu yang lain ini. Iya. Karena kita cokokin terus tinggal sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah lakukan atau apa. Sehingga yang namanya Endang Sukamti itu brandingnya menjadi keren. Endang Sukamti, oh. Sekarang benar minta stiker. Padahal kita tidak ceng-ceng-ceng-ceng lagi. Udah dulu ditolak-tolak ya. Energi dendam-dendam itu kan disalurkan menjadi sesuatu yang baik ya. Kan banyak yang sebaliknya kan. Dendam dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, untuk mewujudkan itu, waktu itu kan pasti tidak mudah juga mas. Ya, karena kamu bisa apa? Ya, kan bisanya cuma mencari solusi loh. Saat kamu ada masalah, kreativitas itu solusi. Tidak ada pilihan lain. Kalau cuma mengutuk atau menyerahkan, kita sudah tahu jawabannya. Pasti tidak. Liannya akeh, kacanya akeh. Jawabannya sudah jelas. Tidak atau gagal atau vil atau hilang atau embuh.